memaafkan dengan cara yang merendahkan dan sebagainya nah ini gambaran dari kehidupan kalau kita mengaku saya salah saya banyak salahnya maka kita katakan aku banyak kesalahannya kesalahan kesalahanku masih ingat kan dalam hadis iftittah itu ada satu diantara yang diajarkan Nabi S.A.W dari sembilan itu kan ada satu yang diajarkan melalui jalurnya sahabat Abu Harera R.A. ketika Nabi salat kemudian diam sejenak setelah itu ditanya pasca salat apa yang kau baca Rasulullah ketika kau diam sejenak apa kata Nabi saya membaca Allahumma ba'in baini wa baina khata ya aku mengakui nah ini diajarkan kepada kita ya jadi diajarkannya kepada kita kalau Nabi kan maksum makanya tadi penting saya tekankan agak panjang saya terangkan kenapa kalimatnya Ya Rasulullah Ya Rasulullah untuk memberikan kesan bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah diajarkan kepada kita itu kepentingannya kepentingan kita jadi kadang-kadang begini kadang-kadang sebetulnya bagi Nabi ini gak berlaku tapi dikeluarkan dicontohkan oleh Nabi supaya kita mendapatkan pelajaran dari itu ya Nabi kan maksum sifatnya terjaga dari salah kenapa Nabi mengatakan kalimat Ya Allah dia kan aku mengakui banyak kesalahan kekurangan-kekurangan yang telah diperbuat itu contoh untuk kita bukan berlaku untuk Nabi awas ya hati-hati nah kita punya kaidah mesti belajar nanti kalau tidak paham tentang kaidah ini salah memahami ya seperti Quran surah ke-47 misalnya ya dengan namanya Muhammad ayat 19 Muhammad s.a.w. kan minta ampunlah kepada Allah atas dosa yang kau perbuat kesalahan yang kau perbuat nah ini maksudnya itu maksudnya kalimat yang disampaikan pada Rasul untuk kita ya diajarkan kepada kita itu bacanya pakai ilmu namanya ilmu balagah nanti ada isti'arah di situ babnya meminjam satu kata kita dilekatkan sebagai contoh ditujukan untuk yang lain nah itu ada babnya karena Quran itu tinggi ya sasranya tinggi sekali nilai yang terkandung di dalamnya nilainya sangat tinggi sehingga bisa dibaca itu dipahami dengan ilmunya ini yang menjadikan di surat Yusuf di pembukanya Allah menyampaikan kenapa Quran diturunkan pakai bahasa Arab diantaranya supaya kamu pintar karena turunan gramatikal yang paling lengkap itu nanti terkait dengan bahasa Arab dari segi kebahasaan ya nanti ada bacaannya ini bacaannya ini ilmunya ini ilmunya ini terapannya ini maknanya ini itu maksudnya jelas ya nah jadi kalau kita akui kita punya banyak salah maka di ujungnya kita katakan khataya ya nah sifat Allah yang dihadirkan untuk memaafkan semua potensi salah ini inilah Rahman ya Allah Rahman ya Rahman ya Rahman Allah tidak menginginkan ada hamba yang lahir dalam keadaan bersih yang baik pulang-pulang kokotor ada nodanya ada nakta sauda ada titik hitamnya dan turunan-turunan yang lainnya karena itu Allah buka pintu bagi hamba yang mau kembali pintunya itu yang disebut dengan taubat babut taubat ya pintu-pintu untuk bertawabat untuk balik nah cara Allah menerima hamba yang datang lewat pintu itu untuk kembali kepada jalan yang benar diantaranya adalah membuka dengan menghadirkan sifat al-afwu al-afwu itu sifat yang berpotensi memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh hamba jadi kalau hamba misalnya berbuat kesalahan saya salah saya akui saya katakan akhto'tu ya kita salah kami salah kita katakan akhto'na sifat Allah yang memaafkan dan berpotensi menghapus kesalahan-kesalahan ini itu disebut apa? al-afwu kalau kita minta misalnya kepada Allah ya Allah mohon maafkan aku ya mohon sayangi aku gugurkan kesalahan-kesalahannya kita ingin sebutkan dulu sifatnya yang melekatnya kalau ini keadaannya ya sifat ini kalau kita ingin lekatkan dibuang alif lamnya untuk menunjukkan sifat yang melekat kepada Allah maka jadikan seperti ini ujungnya ditambah tasdid dengan menggunakan tangguin afu wun jelas? afu wun ya Allah ma'innaki afu ya Allah aku sangat yakin hanya engkau yang memiliki sifat pemaaf yang sempurna yang berpotensi ya Allah menggugurkan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan hamba hamba sangat yakin hanya engkau ya Allah yang memiliki kemampuan sempurna untuk menghapuskan segala kesalahan-kesalahan hamba kadim karena hanya engkau pula yang mahamulia jadi ini menarik ini teman-teman sekalian kan ada ya yang memaafkan ini hamba kan makhluk kita tidak bicara Allah karena Allah berbeda ya totally different sangat total berbeda karena Allah yang lain makhluk kalau ada seseorang berinteraksi tadi saya belum minta izin ya sama teman-teman ya baik kalau gitu izin ya di tengah izin nah kalau batuk itu jeda ya kalau batuk itu apa itu jeda bukan bagian dari pembahasan tapi jeda yang mengantarkan pada semangat yang baru contoh yuk sini ya kalau ada dua orang taruh lah salah paham kemudian berseteru terus menyadari gitu kan yang satu menyadari bahwa dia berbuat salah lalu dia minta maaf saya minta maaf ya baik kan tidak semua orang-orang yang mendapati bahkan saudara yang meminta maaf merespon rasa permintaan itu dengan responnya serupa artinya apa belum tentu ada kegembiraan ya belum tentu ada penerimaan yang santai yang enak yang nyaman ada yang langsung memahami dengan tersenyum mengatakan ya sudah lah ya itu gak bisa diingat-ingat saya maafin dari kemarin juga gitu kan nunggu aja kamu kok belum datang-datang ada yang begitu ya ada yang bicara juga yang lain oh baru menyadar ya gitu kan baru minta maaf sekarang kemarin kemana aja ya memaafkan tapi caranya ya tidak dengan cara yang menghadirkan kemuliaan memaafkan tidak dengan cara yang menghadirkan penghormatan sehingga dengan pemaafan itu ada ketenangan ada ketentraman ada kenyamanan biasanya yang kedua itu kan terjadi antara bawahan dengan atasan ya kan bawahan salah yang bawah pegawai apalagi pegawai-pegawai di bawah misalnya keliru salah ya bawa minuman ke direkturnya ke atasnya tiba-tiba kepleset jatuh pecah atau tumpah minumannya ya kan coba bayangkan kalau mengenai bagian pimpinannya bagian tubuhnya bajunya dan sebagainya lalu ya taruh lah misalnya pegawainya meminta maaf maaf pak tidak sengaja wah kira-kira bagaimana respon atasannya ya respon pimpinannya apa tidak sengaja kamu gak punya mata padahal tau ya ngeliat bapak aja kan karena punya mata pak ya dan sebagainya tapi ini keluar ini kan ini kebayang ya gambarannya seperti apa nah ini teman-teman sekalian nah kadang-kadang yaudah besok jangan begini lagi ya baik pak ya karena besok kamu sudah gak ada di kantor ini lagi bisa kamu selesai kamu hanya salah hanya boleh sekali kerja dengan saya artinya kalau udah sekali salah udah gak kerja lagi kadang-kadang ada begitu nah ini memaafkan tapi dengan cara yang tidak mulia memaafkan dengan cara yang merendahkan dan sebagainya nah ini gambaran dari kehidupan Allah tidak begitu ya Allah tidak begitu Allah punya sifat-sifat yang sangat luar biasa walaupun hambanya luar biasa juga berbuat kesalahan berbuat dosa diakumulasikan kerjain ini kerjain itu dan sebagainya tapi selalu diberi kesempatan sampai ujung akhir kehidupannya sampai nyawa di kerongkongan dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati